Oke, kali ini saya akan ngobrol santai kepada kamu Jadi tolong anggap saya adalah orang yang awam Yang hanya ingin sharing, yang hanya ingin berbagi pengalaman pribadi Bukan seseorang yang lebih tahu dari kamu Oke, untuk meningkatkan kualitas daya tahan tubuh kamu Saya bilang kayak gini Badan itu jangan kamu ajak terlalu santai Jangan kamu ajak terlalu senang Jangan kamu bikin dia terlalu menikmati hidup Sekali-kali badan itu harus kamu paksa dia Untuk melakukan sesuatu yang dia tidak suka Dan itu akan membuat badan kamu lebih baik Baiklah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh Kamu tidak boleh melupakan jangan pernah kurang tidur Yang kedua adalah jangan stress Oke, itu adalah dua faktor yang memang sangat krusial Dan tidak perlu kita bahas kali ini Yang ingin saya bahas adalah dari makanan Dari makanan yang pertama adalah Tolong kurangi yang manis-manis Tolong kurangi asupan gula kamu Baik dari minuman maupun dari makanan Ini adalah sesuatu yang penting Oke, kalau misalnya kamu biasa minum boba atau sesuatu yang minuman soda Tolong dikurangi dulu Nah, kalau kamu misalnya suka juga dengan makanan yang banyak mengandung karbohidrat Seperti nasi putih, lah, roti, segala macam Itu juga tolong dikurangi dulu Jadi, kalau misalnya kamu lagi jerawatan Justru kalau lagi kamu fokus untuk mengurangi inflamasi Justru memang harus diturunkan kadar gulanya Kamu harus juga menjaga pencernaan berjalan dengan baik Oke, biasanya saya memakai yogurt yang plain Jadi, saya banyak memakan yogurt yang plain Dan juga biasanya suka minum yakul Dan juga saya suka minum kefir Itu untuk membantu saya menjaga pencernaan yang baik Dan juga bagus untuk kulit Jadi, jangan salah Kalau kamu memakai skincare yang bagus Tapi juga makanannya juga harus tetap dijaga Supaya dia juga terbantu Sehingga kulit kamu terasanya cerah, kenyal, dan kelihatan lebih segar Oke Nah, apalagi Selanjutnya, kalau misalnya memang kurang Kamu baru bisa dibantu dengan asupan vitamin C Misalnya, buah-buahan dari jeruk Kamu juga biasanya suka minum madu Nah, madunya ini Tolong madunya yang benar-benar murni Jadi, bukan madu yang biasa dijual banyak Dan kandungan gulanya sangat tinggi Biasanya yang murni itu Apa ya Kerasa disininya tuh Tenggorokannya lebih hangat Dan dia juga kandungannya sangat kental Jadi, dia tidak mudah Kalau dibalik itu Apa ya Turunnya itu Tidak gampang Kalau bahasa sundaynya tidak gampang koclak Apalah itu Terasa kurang kamu bisa konsumsi suplemen Misalnya, vitamin C Biasanya, saya suka makan vitasimin Ini cukup sekali sehari Jadi, kalau misalnya kamu konsumsi vitamin C Yang kadarnya sampai 500-1000 mg Itu tolong jangan terlalu banyak juga Juga bisa minum redoxone Saya juga karena suka minum redoxone Nah, kalau memang saya terasa Sudah memang mau sakit Atau kayak batuk-batuk Atau segala macam Baru saya akan Makai Embus 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 Untuk memelihara daya tahan tubuh Ini yang untuk dewasanya Nah, kalau untuk yang anak kecilnya Biasanya Si kecil saya itu Biasanya suka memakai yang embus yang kids Oke Nah, itu adalah Salah satu jalan untuk Memelihara daya tahan tubuh Nah, jangan lupa Bahwa tahapannya Kamu lebih baik Untuk mencegah dulu Dari sisi emosionalnya Jangan stress Jangan kurang tidur Dan juga jangan Apa ya Yang kedua Jaga si pencernaan Badan kamu Supaya tetap sehat Dengan tadi Yakola Kefir Yogurt Segala macam Nah, baru kamu nanti banyak makan Yang mengandung vitamin C juga Vitamin E juga Bagus Itu juga dari Buah yang murni Itu juga bagus Atau kalau misalnya Kamu memang sudah butuh supplement Kamu bisa tadi pakai yang vitamin C Atau juga bisa pakai yang embus Atau juga bisa cari yang madu Saya juga Karena suka pakai yang madunya Ini madu Kojima Ini adalah Kandungan dari Ada korma Ada jintan Ada madunya Oke Oke Oke, kira-kira itu aja Dari saya Tips sharing Untuk meningkatkan Daya tahan tubuh Tapi jangan lupa juga Kamu olahraga Walaupun olahraganya Ya bisa di rumah Supaya kamu Tidak terlalu ketemu Banyak orang Yang lagi berkurumun Jadi Jangan sampai Kamu sudah Jaga Daya tahan tubuh Tapi juga kamu Tidak jaga pergaulan Sehingga kamu terpapar Penyakit